Tak ada berjalanan yang tak bertujuan. Begitu pula kami, setiap langkah yang kami ambil, menuju satu mimpi. Mimpi besar yang hanya bisa diwujudkan jika kita bergerak bersama. Dukungan untuk Playboy berbagi sehat semakin banyak saja. Yuk kita dengar beberapa di antaranya. Ini kegiatan yang soundingnya bagus banget. Bahwa gaya hidup sehat itu adalah sebuah kebiasaan. Bisa membawa pesan ke teman-teman yang lain. Menjadi orang Indonesia yang sehat. Berkat dukungan Anda dalam Playboy berbagi sehat, kini semakin banyak masyarakat Indonesia menikmati fasilitas kesehatan dan hidup lebih sehat. Sekarang anak-anak sudah semakin tertib. Tinggal terjadi penurunan yang berlaku. Playboy berbagi sehat ke sekolah. Kita tahu kan kawan-kawan yang cukup banyak. Awal 2004. Terjadi ledakan wabah diari di wilayah puskismas kami. Ada beberapa anak yang meninggal dan jumlah kasus penyakit diari sangat tinggi. Ada seorang bayi di bawah ibu, bayi anak ke-6 dari suatu keluarga miskin. Datang ke puskismas dalam kondisi yang sangat buruk. Karena mereka miskin, mereka merelakan bayinya mati karena memang tidak mampu merawatkan bayinya di rumah sakit. Setelah kami melakukan penelitian, ternyata hampir seluruh rumah tidak memiliki WC. Warga buang air besar di sebarang tempat, di kali, di selokan, dan di alaman. Kami melihat itulah potensi terjadinya wabah diari. Dok, kami akan membantu seribu buah jamban dari program Playboy berbagi sehat. Saya sangat bahagia, saya jadi bersemangat. Saat itu juga ada 720 keluarga sekolah RT yang siap melaksanakan. Dan waktu beri waktu, sampai hari ini lebih dari 10.000 jamban baru telah dipasang. Dan telah mencapai 90% lebih dari angka pemakaian jamban masyarakat. Angka diari berhasil menurun dari peringkat 2 menjadi peringkat 14. Jadi, bikin program yang namanya jambanisasi, yang alhamdulillah sampai-sampai sekarang ini sudah kurang lebih 3 atau 4 tahun, ini mendekati 100%. Dan pada saat ini masih ada kurang lebih 5% yang belum. Setelah program jamban ini berhasil di desa Karantengis, penyakit diare itu sudah tidak ada. Jangan pernah berkata, segala masalah kesehatan disebabkan karena rendahnya kesadaran masyarakat. Yang rendah kesadarannya adalah kita insan kesehatan, intelektual, yang tidak mau meluangkan waktu untuk mendorong program tersebut. 10 rupiah yang Anda sumbangkan untuk Laiboy Berbagi Sehat telah membuahkan hasil. Salah satunya bisa dinikmati di desa Situwangi, Kabupaten Bandung. Nggak ada penyuluhan, sekarang mah udah mengerti akan hidup bersih dan sehat. Teruskan dukungan Anda untuk mewujudkan masyarakat yang bersih dan sehat. Dalam gerakan seribu jambat, maka badan 2005 akan membantu kembali dengan program handwashing. Memakai sabun. Kalau tidak, mungkin akan banyak bakteri yang masuk ke dalam tubuh kita. Ibu melindungi aku, jauhkan aku dari bayi. Sehat itu dasar dan pangkal dari segala keberhasilan di hidup. Saya berharap bisa mengamalkan yang namanya sehat, jadi berbagi sehat itu sangat penting. Laiboy Berbagi Sehat hadir di Yogyakarta. Sebagai kota wisata, mari kita jaga kebersihan dan keindahan kota Yogyakarta. Kami bangga ikut berpartisipasi membersihkan kota. Oleh karena itu, Laiboy sangat mendukung komitmen masyarakat Yogyakarta untuk selalu memelihara kebersihan dan kesehatan. Mari banyak kesempatan Anda, ikuti Laiboy. Terima kasih. Laiboy mengajarkan kami cara hidup bersih dan sehat. Jogja sudah bergerak. Kapan giliran Anda? Ikuti tangan pakai sabun minimal 20 detik. Sekarang, mereka juga bisa mengajarkan orang lain. Ayah sempat turun tangan, sehat ada di tangan kita. Tahun 2007, itu adalah awal daripada gerakan cuki tangan pakai sabun di Jawa Timur. Kenapa gerakan cuki tangan pakai sabun ini penting? Karena memang, kalau kita melihat berbagai macam penelitian, bahwa derajat kesehatan manusia ini 70% ditentukan oleh lingkungan dan perilaku. Itu pun caranya tidak sulit dan tidak mahal. Cukup dengan melakukan gerakan cuki tangan pakai sabun, dan kemudian ini dilakukan secara masif di seluruh Jawa Timur. Kalau sudah bel itu tadi, sudah anak-anak langsung menuju ke restafel secara urut gitu. Sudah antri itu. Nah, setelah makan atau sudah selesai gitu, langsung cuci tangan sendiri-sendiri. Sasaran kita itu ada di sekolah. Nah, di sekolah itu adalah kelembagaan namanya UKS. UKS ini mempunyai peran melakukan pendidikan kesehatan kepada anak-anak kita. Dan kemudian guru-guru KS itu melakukan training kepada dokter kecil. Dokter kecil inilah kemudian melakukan edukasi kepada rekan-rekannya di seluruh kelas. Sehat itu terhindar dari segala-galanya. Lihat dari sini. Sehat itu bagian dari itu. Kami ingin bahwa generasi muda Indonesia ini menjadi generasi yang bagus. Generasi yang berkualitas. Oleh karena itu, harus mempunyai derajat kesehatan yang baik. Maka saya bersama tim saya, tanpa adanya lelah untuk satu tujuan. Bahwa kita ingin menciptakan generasi yang luar biasa melalui beradaan cuci tangan pakai sabun. Dukung hari cuci tangan pakai sabun di seluruh dunia bersama Lifebuoy. Indonesia ada kesehatan yang luar biasa melalui beradaan cuci tangan pakai sabun di seluruh dunia bersama Indonesia. Ini adalah program CSR Lifebuoy. Dokter kecil belajar untuk menjaga dan membersihkan lingkungan sekitar mereka. Setelah camp, dokter kecil kembali ke sekolah masing-masing. Dan menerapkan ilmu yang mereka dapat ke lingkungan sekolah dan keluarga. Mentu ingat. Cuci tangan sepi asa terlumahkan. Lima resep dokter kecil Lifebuoy. Terbukti secara klinis. Indonesia, kita akan memindah. Dokter kecil dapat membuat perubahan besar bagi lingkungannya. Dukung dokter kecil untuk Indonesia yang lebih sehat. Terbukti secara klinis. Banyak kesadaran untuk hidup bersih membuat anak-anak di NTT mudah jatuh sakit. Dengan mengajarkan kebiasaan cuci tangan pakai sabun, kita bisa menghindari kematian balita yang disebabkan oleh biar. Bersama Lifebuoy, mari berkomitmen untuk bantu anak-anak NTT agar mereka bisa merayakan ulang tahun kelima dan seterusnya. Lima tahun bisa untuk NTT. Dan inilah para penggerak yang telah membuka gerbang awal menuju Indonesia sehat. Lifebuoy mempunyai program berbagi sehat. Itu tidak bersifat charity. Tidak hanya memberikan kepada mereka, kemudian berhenti. Tidak ad hoc. Tetapi bagaimana menciptakan suatu program yang berkelanjutan. Makanya kita buat suatu strategi dengan training of trainers. Kemudian membentuk generasi training kebawa lagi. Sehingga pada saat kita meninggalkan tempat itu, program ini tetap berjalan yang dijalankan oleh masyarakat yang sudah sadar untuk berlaku hidup bersih dan sehat itu menjadi suatu kebiasaan. Inilah mimpi kami. Mereka, kita semua. Mimpi Indonesia Sehat dan perjalanan 10 tahun kami berbagi sehat akan terus berlangsung. Sampai impian, tak hanya sekedar impian. Mari berbagi kisah yang menginspirasi. Karena inspirasi hari ini memberi harapan untuk esok hari.